Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku. Nah, sekarang ini aku lagi ada di Pantai Benoa. Aku mencoba instagation di salah satu hotel yang katanya sih hotel ini tuh keren banget. Ada banyak artis dan public figure yang udah pernah stay di sini. Ada Robi Purba, Citra Skolastika, Rangga Smesh, Nadia Vega, Keira Sabira, TJ Marquez juga udah pernah stay di sini. Kira-kira kayak gini hotelnya, kita langsung mulai aja videonya. Let's go! Halo semuanya, apa kabar nih kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Hari ini aku lagi ada di daerah Benoa nih. Aku mau nyobain instagation di salah satu hotel bintang 4 yang ada di sini. Namanya Tijili Benoa. Aku penasaran buat ke sini karena katanya banyak public figure yang udah pernah stay di sini. Kayak Robi Purba, Rangga Smesh, Citra Skolastika, Nadia Vega, Keira Sabira, Terry Putri, aktor Filipina TJ Marquez, sampai pemain sepak bola Andik Firmansyah. Nah hotel ini baru buka sekitar awal 2017. Jadi masih lumayan baru ya. Dari tampilan depan lobi hotelnya, kelihatan colorful banget. Banyak warna-warna kayak orange, kuning, abu-abu, dan biru toska. Sebelum masuk ke lobi, di situ ada tiga dekorasi rumput sintetis yang ada di temboknya. Biasanya di sini nih yang sering dijadiin spot foto Instagram mobile. Sekarang aku mau langsung check-in aja. Seperti biasa, pas check-in aku diminta ID card dan tanda tangan form. Habis itu aku dapet keycard bedroomnya. Di sini aku stay di tipe kamar Deluxe Courtyard Balcony yang luas kamarnya 24 meter persegi. Habis itu aku dapet welcome drink, ada mixed fruit juice. Area lobinya lumayan luas dan di sini ada banyak kursi dan sofa buat tamu-tamu yang datang. Dan di situ juga ada buku-buku yang bisa dibaca walaupun gak terlalu banyak. Dan karena lobinya ini ada di lantai dua, jadi pas kalian lihat ke arah dalam hotelnya, langsung kelihatan landscape bangunan hotelnya yang wow banget. Nah sekarang aku mau langsung naik ke atas aja. Kamarku ada di lantai lima, di 503. Oke guys, barusan aku udah selesai check-in dan aku udah masuk ke dalam kamarnya. Seperti biasa, kita langsung mulai aja room tour di dalam bedroomnya. Di sebelah pintu masuk, di sini ada wardrobe tapi terbuka. Di sini ada hangar, terus kemudian di bagian bawahnya ada safe deposit box atau berankas. Di atas berankas, di sini ada laundry bag. Di bagian bawahnya, di sini ada dua sendal hotel dan yang satu udah aku pake. Sekarang kita masuk ke dalam kamar mandinya. Wah, begitu masuk di sini ada wastafel dan ada cermin yang lumayan besar di bagian depan. Ada dua botol air mineral dan dua belas buat berkumur. Dan di sini toilet aminitisnya ini aku suka banget temen-temen. Coba liat deh packagingnya. Serius, ini bagus sih packagingnya. Dan dia itu bener-bener di desain satu-satu. Coba liat tuh. Wah, ini fix sih. Pasti aku bawa pulang sih. Aku suka kalau misalkan nginep di hotel dan toilet aminitisnya itu packagingnya bagus banget kayak gini. Dan ada yang warnanya kayak kertas daur ulang. Nih, coklat-coklat gitu. Masuk lagi ke dalam, di situ ada tempat buat nolkrong. Buat poop. Di atasnya kloset, di sini ada dua handuk yang dilipat. Dan, tadaaaah, shower roomnya kayak gini nih. Di dalam sini juga ada aminitis lagi. Jadi di sini ada shower gel dan ada shampoo-nya juga. Balik lagi ke dalam kamarnya. Seperti biasa, di sini ada coffee and tea maker. Jadi mejanya tuh kayak ellipse gitu bentuknya. Dan ini langsung nyambung jadi work desk ya. Ini bisa kalian pakai buat kerja, buat naruh laptop, buat nulis, dan segala macam. Geser lagi ke bawah. Di sini ada mini fridge, tapi kosong. Ada luggage storage juga buat tempat naruh barang-barang kalian. Dan di atasnya ini lucu banget nih teman-teman. Jadi di tiap kamarnya itu kayak ada gambar. Dan yang di kamarku ini gambarnya burung. Burung apa ya? Kalau menurut kalian, ini burung apa? Di sebelahnya luggage storage yang tadi, di sini ada sofa. Dan ini sofanya lumayan spacey ya, lumayan panjang. Di atasnya di sini ada LED TV yang lumayan gede. Untuk AC-nya, di sini pakai AC sentral. Dan yang aku suka adalah AC controller-nya nih. Ini cakep banget ya. Rank-nya Midea. Jadi kalau kalian mencet itu kayak semi-semi touchscreen gitu loh. Jadi nggak yang tombol fisik gitu. Menurut aku itu lumayan keren sih tampilannya. Jadi kayak futuristik yang lebih modern aja gitu. Dan akhirnya kita sampai ke back-nya. Wah, jadi bednya ini ukurannya king size Dan di atasnya udah ada 4 bantal dan 2 cushion Cushionnya tuh memang bener-bener kayak yang total-total gitu Dan di atasnya ini ada lampu LED-nya tuh guys Jadi cakep ya Dan dinding di bagian belakang bednya Ini cakep banget sih warnanya Aku suka nih Kayak abu-abu metalik gitu Sekarang kita lihat balkonnya yuk Wah Balkonnya gak terlalu besar sih guys Ini balkonnya lumayan kecil ya Dan disini ada satu jemuran handuk Aku suka banget view dari jendela kamar Dan view dari balkonnya ini Karena aku bisa lihat langsung Areal courtyard atau halaman dari ketinggian Which is keren banget Karena aku tadi check-innya telat sekitar jam 4 lebih Jadi keluar kamar tau-tau udah gelap guys Dan seperti inilah view Tijili Benoa pas malam hari Padahal banyak banget fasilitas yang ada disini yang pengen aku kasih lihat ke kalian Tapi karena udah malam Kayaknya mendingan besok aja deh Aku ajak kalian buat hotel tournya Kalau malam gini lampu-lampu di main poolnya asli cakep banget Coba lihat deh Bisa berubah-ubah warna coba Kadang bisa hijau, biru, kadang juga ungu Di samping main poolnya disitu ada satu restoran yang namanya Warung Bambu Dan sesuai dengan namanya Jadi desain arsitektur bangunannya itu unik banget Karena hampir seluruh komponen bangunannya terbuat dari bambu Dan katanya kalau siang walaupun mataharinya terik Tapi di dalam sini tetap sejuk guys Oh iya kalau malam gini di hari-hari tertentu ada live musiknya juga Nah sekarang aku mau nyobain buat olahraga di gym yang ada di lantai 6 Dan pas aku naik ke atas baru tau ternyata disitu ada satu kolam lagi Oke guys jadi sekarang ini aku lagi ada di gymnya Di fitness centernya ya Ini ukurannya gak terlalu besar sih gymnya Tapi alatnya lumayan lengkap teman-teman Disini ada treadmill Terus kemudian disini ada buat cardio Disitu ada treadmill satu lagi Kemudian disini ada dumbbell Ada LCD TV Dan ada dispenser air juga buat kalian minum Karena kalau misalkan kau olahraga jangan sampai kehausan ya Dan gymnya ini available sampai jam 9 malam Nah sekarang udah mau jam 9 Jadi aku mau langsung olahraga aja Biar gak ditutup ya gymnya Oke Pencitraan Oke guys mungkin segitu dulu aja untuk vlog hari ini Dan aku bakal lanjutin vlognya besok pagi Dadah Pagi ini masih jam 7 dan disini aku lagi ada di pantai Benoa yang lokasinya ada di belakang hotelnya Jadi menurut aku salah satu kelebihan utama dari hotel ini dibanding hotel bintang 4 lainnya yang pernah aku review sebelumnya adalah Punya akses eksklusif buat ke pantai Which is gak banyak hotel yang punya ini Dan kalau pagi gini paling enak sepedaan di sekitar hotelnya Udaranya masih sejuk dan gak panas Next Tempat berikutnya yang pengen aku kasih liat ke kalian adalah kakak tua restoran Jadi selain warung bambu disini ada satu restoran lagi Kalau pagi disini tuh rame banget Untuk pilihan menunya disini lebih ke asian dan indonesian atau local cuisine Sedangkan warung bambu yang kemarin malem itu lebih ke western Tuh kalian bisa liat sendiri Menu buffet breakfastnya lumayan lengkap kan Tapi aku gak breakfast disini Aku breakfast di warung bambu Disitu ada macam-macam pilihan menu main course Kayak nasi goreng ayam Tempe yang dimasak bumbu bali Dan ayam goreng kecap Ada pancake Chicken sausage Dan grilled tomato Selain itu juga ada salad bar Sereal Roti Croissant Dennis Dan buah-buahan juga Makan kuih Jadi aku mau kasih tau sesuatu ya Setiap kali aku stay di hotel Hampir di hotel manapun Aku selalu ada ritual breakfast teman-teman Biasanya aku tuh selalu ambil ini loh Jadi ini tuh cuman papaya yang disiram sama yogurt ya Jadi kalau misalkan gak ada yogurtnya itu juga gak apa-apa sih biasanya Jadi aku sebelum makan Itu aku pertama kali makan langsung papaya Karena itu bagus ya teman-teman Jadi buat pencernaan tuh bagus Terus BAB-nya lancar Kita cobain dari nasi gorengnya dulu nih guys Makan Nah si gorengnya tipikalnya yang banyak sayurnya gitu guys Jadi ada wortel Ada daun bawang Ada bawang gorengnya juga Kacang polong Dan ada potongan ayam ya Wah ini tempelnya yang masak balik enak loh Aku juga udah cobain speed wifi yang ada disini Speednya kenceng banget coy Speed downloadnya sekitar 19,5 Mbps Dan speed uploadnya sekitar 17,1 Mbps Nah disini juga ada fasilitas yang seru buat adik-adik bocil nih Nah karena konser botelnya ini adalah family friendly Jadi di hotel ini tuh juga ada kids clubnya teman-teman Ada di lantai 3 di sebelah sini Kids clubnya lumayan gede ya Swear deh Kalau misalkan anak kecil masuk kesini tuh pasti seneng banget Karena disini tuh bener-bener lengkap gitu Kalian mau cari apapun mainan apapun disini tuh lengkap Dirac sebelah sini contohnya disini ada macam-macam mainan Ada play doh Kertas lipat, speed doll dan segala macem Terus kemudian disini juga ada kursi jamur Disitu ada beanbag-beanbag gitu Terus disini juga ada banyak banget buku cerita anak-anak Terus disini juga ada sepeda Dan skuter Di bagian bawahnya disini ada mini classroom nih Lucu banget nih Ya ada LCD TV juga di sebelah sini Terus kemudian disini ada mobil-mobilan Di bagian dalemnya sini ada puzzles Terus kemudian ada bola-bola juga nih Dan disitu ada kertas gambarnya Wah lengkap banget ya Ini kids clubnya keren sih menurut aku FYI Setiap pagi sekitar jam 10.30 di area main poolnya ini Ada kelas water aerobik yang bisa diikutin semua guest yang stay disini Untuk jadwal kelas-kelas yang lain Kalian bisa cek schedule-nya di poster yang ada di sebelah kolam ini Dan sekarang waktunya berenang Disini kolam main poolnya luas banget Posisi kolamnya ini semi-endor Karena ada bagian yang tertutup sama building yang ada di atasnya Disamping kolamnya juga ada kids pool yang lebih kecil Dan yang lucu ini nih Ada satu kolam lagi yang ada jamurnya Sebenernya bukan kolam sih Karena gak bisa dipake buat berenang Tapi kayak cuma main-main air aja Dan buat kalian yang lebih suka buat ngabisin waktu di pinggir pantai Di area pantainya udah disediain sunbat dan beanbag Yang oxbat buat chill Oke guys that's it untuk video kali ini Hari ini aku nyobain staycation di Tijili Benoa Salah satu hotel yang family friendly banget Salah satu hotel bintang 4 Yang lokasinya itu beachfront Jadi ada di depan pantai Benoa Kalian memiliki direct access langsung buat ke pantainya Dan disini fasilitasnya lengkap banget teman-teman Ada 4 swimming pool Ada 2 restoran Ada gym Ada spa Dan hari ini aku nyobain staycation di tipe kamar deluxe Yang ada di lantai 5 Dan amenities di dalam kamarnya aku suka banget Karena packagingnya itu unyu banget ya Jadi aku paling seneng kalo misalkan liat toilet amenities yang packagingnya itu Dibikinnya tuh bener-bener niat gitu Jadi keliatan banget kalo hotelnya tuh attention to detail ya Disini juga ada kids club di lantai 3 Jadi kalo misalkan kalian dateng bareng anak kecil Dijamin pasti anak-anak bakalan seneng banget dan gak bakal bosen Oke that's it untuk video kali ini guys Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini Kalo kalian suka dengan video ini Jangan lupa klik jempol ke atas Kalo kalian ada tempat makan, tempat setiap, tempat jalan-jalan Yang ingin aku review tinggalin di komen di bawah Dan kalo kalian masih ingin nonton video-video aku berikutnya Jangan lupa klik tombol subscribe Nyalain juga lonceng notifikasinya Supaya kalian dapat notifikasi ketika aku upload video baru Follow juga instagram aku di etapnoma travel Untuk dapetin update-update suruh lainnya dari aku Oke that's it guys Thank you so much for today And see you guys in the next video Bye Bye